Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sharifa Robiatul Adewia Pembahasan kita kali ini masih sama dengan video pembelajaran pertama sebelumnya tentang sistem pernafasan pada manusia Namun, dengan pokok pembahasannya adalah yang pertama, ada mekanisme pernafasan pada manusia dan yang kedua, gangguan sistem pernafasan serta upaya apa saja sih untuk menjaga kesehatan sistem pernafasan pada manusia Baiklah, langsung saja kita mulai ya Jadi, proses pernafasan pada manusia itu berlangsung dalam dua tahap Yang pertama, pernafasan luar atau eksternal dan yang kedua, ada pernafasan dalam atau internal Pernapasan luar atau eksternal itu merupakan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi antara udara dengan darah Jadi, pada proses itu karbon dioksidanya akan meninggalkan darah sedangkan oksigen akan masuk ke dalam darah secara difusi Kemudian, oksigen akan berkaitan dengan protein dalam darah yang dinamakan hemoglobin atau Hb yang akan membentuk oksi hemoglobin Reaksinya seperti ini Jadi, hemoglobin berkaitan dengan O2 plus CO2 akan menghasilkan HbO2 Selanjutnya, ada pernafasan dalam atau internal Pernapasan dalam ini merupakan proses pertukaran gas di dalam jaringan tubuh Pada proses ini, darah itu akan masuk ke jaringan tubuh ya Kemudian, oksigen akan melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke jaringan tubuh Reaksinya berikut ini HbO2 menjadi Hb plus O2 Kemudian, di sini bisa kalian lihat ada gambar mekanisme difusi gas, oksigen, dan karbon dioksida Oke, sekarang kita masuk ke mekanisme pernafasannya ya Jadi, ketika kita sedang bernafas di sana itu sedang berlangsung dua mekanisme Yang pertama, menghirup udara atau inspirasi atau inhalasi Dan yang kedua, menghembuskan nafas udara, ekspirasi atau ekshalasi Dalam mekanisme pernafasan ini akan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma Apa sih diafragma itu? Diafragma itu otot yang terletak di antara rongga dada dan rongga perut Mekanisme pernafasan itu ada dua Ada pernafasan dada dan pernafasan perut Kita bahas pernafasan dada terlebih dahulu ya Yang paling berperan ketika kita bernafas dengan menggunakan pernafasan dada ialah otot antar tulang rusuk Oke, sekarang apa yang terjadi ketika kita menarik nafas atau proses inspirasi Yang pertama, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi Kemudian, tulang rusuk naik Rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi kecil dan udara akan masuk ke paru-paru Nah, kemudian bagaimana ketika kita menghembuskan nafas dengan pernafasan dada Pada proses ekspirasi atau penghembusan nafas ini otot antar tulang rusuk luar akan relaksasi Kemudian, tulang rusuknya turun Rongga dadanya mengecil sehingga tekanan udara rongga dada menjadi besar Kemudian, udara bisa keluar dari paru-paru Itu pernafasan dada ya Berikut ilustrasi gambarnya bisa kalian lihat Pada proses inspirasi otot, tulang rusuknya akan naik sehingga rongga dadanya mengembang atau membesar jadi volume udara di rongga dada akan mengecil sehingga udara bisa masuk ke paru-paru Sedangkan ketika ekspirasi atau menghembuskan nafas otot tulang rusuknya itu relaksasi sehingga rongga dadanya akan menghempis atau mengecil volume rongga dadanya akan membesar sehingga udara bisa keluar dari paru-paru Oke, pernafasan dada sudah Sekarang kita masuk ke pernafasan perut ya Kalau pernafasan perut ini yang paling berperan adalah otot doya bakma Yang pertama ketika proses inspirasi yang terjadi adalah otot diafragmanya akan mengontraksi kemudian diafragmanya akan mendatar dan volume rongga dada membesar atau tekanan udara rongga dadanya mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru Sedangkan pada proses ekspirasi otot diafragma relaksasi diafragmanya melengkung kemudian rongga dada mengecil atau tekanan udara rongga dada membesar dan udara bisa keluar dari paru-paru Nah, ilustrasi gambarnya bisa kalian lihat di sana ya bagaimana proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan perut Pada proses inspirasi, otot diafragmanya akan kontraksi diafragmanya mendatar volume rongga dadanya membesar sehingga tekanan udara rongga dadanya jadi kecil kemudian udara bisa masuk ke paru-paru Sedangkan pada proses ekspirasi atau penghembusan nafas otot diafragmanya relaksasi diafragmanya melengkung rongga dadanya mengecil sehingga tekanan udaranya membesar kemudian udara bisa keluar dari paru-paru Jadi kali ini kita akan mencari tahu gangguan-gangguan apa saja sih yang bisa menyerang sistem pernafasan manusia Kita juga akan mencari tahu seperti apa gejala-gejalanya dan bagaimana upaya kita untuk menjaga tubuh agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut Baiklah, kalau begitu langsung saja kita bahas ya Ada beberapa gangguan atau penyakit yang bisa menyerang sistem pernafasan manusia Ada asma, TBC, pneumonia, kanker paru-paru, asfiksi, emphysema kemudian influenza, varinitis, bronchitis, asidosis, dan pleuritis Kita mulai dari asma Asma merupakan gangguan pernafasan berupa penyempitan saluran nafas sehingga penderita mengalami kesulitan bernafas Penyebabnya itu dari alergen yang masuk ke dalam tubuh seperti asap rokok, debu, dan rambut halus Alergen yang masuk dalam tubuh ini bisa memicu sistem imun tubuh dalam memproduksi prostaglandin dan histamin Kedua senyawa ini yang mengakibatkan terjadinya penyempitan saluran nafas Misalnya, pada bagian bronchus Gejala yang dialami penderita asma ini biasanya kesulitan bernafas dan sesak nafas yang disertai bunyi Penjegahannya, yaitu dengan menghindari pemicu masuknya alergen dan menjaga kebersihan udara di lingkungan Jika terjadi serangan asma kita bisa melakukan penanganan yaitu menggunakan alat bantu inhaler yang disemprotkan melalui mulut Yang kedua, ada TBC atau tuberculosis TBC merupakan peradangan dinding alveolus Peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri monobacterium tuberculosis pada paru-paru Alveolus berperan dalam proses difusi oksigen dan karbon dioksida Oleh karena itu, jika alveolus mengalami peradangan maka akan mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida Gejalanya itu mudah lelah berat badan turun drastis demam berkeringat pada malam hari sulit bernafas sakit pada bagian dadah dan batuk berdarah Pencegahannya bisa dengan vaksin melalui imunisasi BCG ketika balita Penanganan yang bisa dilakukan pada penderita TBC adalah dengan pemberian obat jenis isoniazid rivampicin, pirazinamid, streptomisin, dan etambutol Selanjutnya ada pneumonia Pneumonia ini radang paru-paru pada bagian bronchiolus dan alveolus Peradangan ini disebabkan oleh infeksi bakteri streptococcus pneumonia Peradangan ini pada alveolus menyebabkan terbentuknya cairan kental dalam kantong alveolus Adanya cairan itu bisa mengganggu proses pertukaran gas pada alveolus sehingga oksigen yang diserap oleh darah jadi berkurang Penyakit ini bisa menular melalui batuk dan bersin ya Di jalannya batuk berdahak, sesak nafas, sakit dada, dan demam Pencegahannya bisa dilakukan dengan pemberian vaksin IPD Penanganan untuk penderita pneumonia Yaitu dengan pemberian antibiotik dan obat-obatan jenis ampisilin, chlorampekinol, cefotaksim, dan amikasin Selain itu juga bisa dilakukan penyedotan cairan yang dapat di dalam paru-paru Lanjut ada kanker paru-paru Penyebab penyakit ini yaitu pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada paru-paru Selain itu bisa menyebar ke seluruh jaringan paru-paru Bahkan jaringan di sekitar paru-paru Kanker paru-paru ini disebabkan oleh masuknya zat-zat yang bersifat karsinogenik Seperti asap rokok dan udara tercemar Kejalannya batuk berdarah, berat badan berkurang drastis, nafas pendek, dan sakit di bagian dada Penyakit ini tidak menular, tetapi bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya Untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut, kita harus menghindari rokok dan asap rokok Kemudian penanganan pada penderita kanker paru-paru bisa dilakukan dengan operasi pengangkatan sel kanker Selain itu bisa juga dilakukan radioterapi untuk menghancurkan sel-sel kanker Lanjut ada asfiksi Asfiksi ini gangguan pengangkutan oksigen menuju jaringan tubuh Penyebabnya karena adanya gangguan fungsi paru-paru pembuluh darah atau jaringan Sehingga menyebabkan tubuh kekurangan oksigen Gejalannya tubuh lemah, ini bisa ditangani dengan resusitasi Yang bertujuan merangsang paru-paru untuk tetap suplai oksigen Selain itu juga bisa dilakukan dengan pemberian obat jenis epinefri Kemudian ada emphysema Emphysema ini penyakit yang terjadi karena ketidaknormalan susunan alveolus Berupa hilangnya elastisitas alveolus Jadi ini bisa menyebabkan penurunan fungsi alveolus ya Yang mengakibatkan tubuh kekurangan oksigen Penyebabnya dari asap rokok Gejalannya yang dialami penderita emphysema ini sulit bernafas Batu kronis dan sesak nafas Pencegahannya tentu menghindari rokok dan asap rokok Serta polusi udara Penanganan penyakit ini bisa dilakukan dengan terapi paru Terapi oksigen Operasi pengurangan volume paru-paru Dengan pengangkatan bagian paru-paru atau alveolus yang rusak Serta transplantasi paru-paru Lanjut ada influenza Influenza ini disebabkan oleh virus influenza orto-myxovirus dan sifatnya Jadi ketika penderita influenza ini bersin Virusnya akan ikut keluar menyebar di udara Gejalannya ditandai dengan hidung tersumbat Demam, sakit kepala, batu pilek, dan bersin-bersin Upaya pencegahannya yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan pola hidup sehat Makan makanan yang bergizi, berolahraga, serta cukup istirahat Kemudian penanganannya yaitu bisa dilakukan dengan cara peningkatan kekebalan tubuh Caranya bagaimana? Ya bisa dengan cara makan makanan bergizi, olahraga, istirahat cukup, dan lain sebagainya Sehingga sistem kekebalan tubuhnya bisa meningkat Jadi bisa melawan virus influenza Lanjut ada faringitis Faringitis ini peredangan pada faring Penyebabnya mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur Virusnya biasanya ada adenovirus, otomiksovirus, rinovirus, dan koronavirus Kemudian bakterinya itu bisa disebabkan oleh streptococcus biogenesis Selain itu penyakit ini juga bisa disebabkan oleh iritasi zat kimia Gejalannya rasa nyeri ketika menelan makanan Penyakit ini juga bisa menular ya Jadi upaya pencegahannya supaya tidak tertular yaitu dengan rajin mencuci tangan Menjaga kebersihan dan tidak menggunakan peralatan makan secara bergantian Penanganannya bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik untuk faringitis Yang disebabkan oleh bakteri Kemudian antivirus untuk yang disebabkan oleh virus dan anti jamur untuk yang disebabkan oleh jamur Lanjut ada bronchitis Bronchitis ini adalah radang pada dinding bronkus Radangan ini mengakibatkan pembengkakan pada bronkus sehingga bronkusnya mengalami penyempitan Jadi ini bisa mengganggu proses penyaluran udara pernafasan Gejalannya yaitu batuk berdahak dan sesak nafas Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya yaitu dengan menggunakan masker Menghindari rokok dan asap rokok Kemudian pengobatan yang bisa diberikan pada penderita bronchitis Yaitu dengan pemberian obat jenis bronchodilator, steroid, dan antibiotik Selain itu bisa juga dengan terapi oksigen Yang terakhir ada pleuritis Pleuritis ini radang pada selaput paru-paru atau pleura Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya akumulasi cairan pada pleura Menyebabkan infeksi virus dan bakteri Gejalannya nyeri dada dan batuk kering Pendanganannya bisa dilakukan dengan penyedotan sebagian cairan di dalam pleura Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Dan terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran saya Semoga bermanfaat Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!